Pemirsa perlakuan berbeda antara partai peserta politik bisa menjadi batu sandungan bagi kredibilitas penyelenggaraan pemilu. Karena dituding tidak sesuai dengan amanat konstitusi, terutama tentang persamaan dalam hukum dan perlindungan terhadap pelakuan yang bersifat diskriminatif. Pemilihan umum Pasal itu menyebutkan partai politik peserta pemilu 2014 tidak perlu verifikasi ulang, dan sebaliknya parpol non-peserta pemilu 2014 harus lolos verifikasi untuk berlaga di pemilu 2019. Ada hal yang buat kami kok nggak sinkron gitu, lalu tidak ver. Kenapa? Karena gini dokumen-dokumen yang didaftarkan itu kan tentunya harus dilihat bener nggak dan sebagainya gitu. Harus ada pengkinian data. Contohnya di undang-undang pemilu kan juga mensyaratkan pemilih itu juga diadakan pengkinian data. Itu yang milih ya, yang milih. Apalagi pesertanya. Pembedaan status dan mekanisme verifikasi antara partai politik peserta pemilu 2019 inilah yang kemudian bagi banyak kalangan, dinilai diskriminatif, dan melanggar azas keadilan. Belum tentu memiliki tingkat kesiapan yang sama ketika dia mau mengikuti pada pemilu berikutnya lagi di situ. Jadi verifikasi itu memang menjadi kenisyaan bagi seluruh parpol yang ingin menjadi peserta pemilu. Jadi pilihan sistem itu tidak bisa selalu bersandarkan pada efektif dan efisien. Kalau mau efektif ya nggak usah ada pemilu, kira-kira begitu. Lebih irit kan? Atau pemilu 20 tahun sekali misalnya. Di dalam undang-undang dasar ada prinsip yang namanya non-diskriminasi. Setiap warga negara dan setiap partai politik tentunya harus diberlakukan sama. Jangan sampai partai baru harus diverifikasi, tetapi partai lama tidak diverifikasi. Ini sangat tidak adil. Perlakuan yang berbeda antara partai peserta politik bisa menjadi batu sandungan bagi kredibilitas penyelenggaraan pemilu. Karena dituding tidak sesuai dengan amanat konstitusi undang-undang dasar 1945. Terutama tentang persamaan dalam hukum dan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.